Berlindung di antara bangunan yang besar dan kokoh, merupakan salah satu cara seorang pasukan untuk menyelamatkan diri. Namun apa jadinya, jika tempat yang dianggap keramat tersebut dihantam dengan amunisi kelas berat buatan Rusia satu ini? Ya, ini adalah amunisi kelas berat FAB-500M62 yang biasa dijatuhkan dari jet tempur pembom Rusia. Penggunaan amunisi yang khusus menyerang bangunan yang diduga tempat persembunyian musuh ini. Kembali terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Disebutkan, bahwa serangan ini diarahkan pada posisi persembunyian pasukan Ukraina di wilayah Bresleyville. Seperti terlihat dalam rekaman drone intai Rusia, sebuah serangan tepat sasaran dari amunisi berhulu ledak tinggi milik Abah Putin berhasil menghantam sebuah lapangan kosong yang diapit oleh beberapa bangunan. Bayangkan bro, jika lu lagi nongkrong sambil ngudut di lokasi ini kemudian dihantam bom, maka lu pasti akan galbay pinjol selamanya. Terlihat dalam rekaman, efek dari hantaman bom kelas berat ini cukup gila. Bangunan yang berada di area 30 meter dari pusat hantaman langsung rusak parah. Asap putih membumbung tinggi hingga hampir 30 meter ke udara. Jika melihat efek serangan yang mampu membuat jamban-jamban terbang hingga 30 meter ke udara, maka mustahil rasanya untuk kabur. Karena kita ketahui, bahwa pihak Rusia merancang FAB-500 untuk menghancurkan fasilitas industri militer hingga bangunan bawah tanah. Dan dapat dibayangkan, jika bom dengan berat 500 kilogram, panjang 2,4 meter, dengan kekuatan ledakan setara 300 TNT ini menghantam objek non-bangunan, maka pasti objek tersebut akan langsung hilang. Terima kasih telah menonton!